Al-Fatihah Maka mereka ketika berakhirnya majlis Mereka meneriakan Sallallahu ala Muhammad Sampai-sampai sholawat ini terkenal dengan sholawat bubariah Apa hukum mengakhiri majlis dengan sholawat? Jawabannya ialah Kalau sholawat itu digunakan sebagai tanda bubarnya majlis Maka hukumnya makruh Akan tetapi bacalah sholawat tanpa tujuan membubarkan Duduk-duduk atau tanpa tujuan untuk membubarkan majlis Karena apa? Karena sholawat bukan digunakan untuk membubarkan suatu pengajian Seperti dikatakan oleh para alim ulama bahwa sesungguhnya tujuan membaca sholawat Itu tidak ada diantaranya itu ketika mereka mau bubar lalu di sholawati tidak ada Yang nomor dua Ialah bagaimana hukum ketika ada orang setelah bersalaman maka mencium tangannya sendiri Seperti banyak orang setia selama apa yang terjadi dan apa hukumnya Al-imam Ibn Hajar mengatakan kalau tujuannya itu untuk menghormati orang yang disalami Maka itu hukumnya ialah sunnah Akan tetapi kalau tidak dengan tujuan menghormati Maka hukumnya pun boleh-boleh saja Karena termasuk kebiasaan orang-orang melakukannya dan tidak dikatakan haram Tidak dikatakan makruh Kalau tujuan untuk menghormati maka boleh Dan bahkan sunnah Kalau tujuannya tidak ada tujuan maka boleh-boleh saja Kurang lebihnya mohon maaf Semoga dua masalah ini bermanfaat Yang pertama ialah ketika mau bubar majelis Membaca sholat sholatullah ala muhammad Ini hukumnya makruh Kalau tujuannya untuk menjadi tanda bubarnya majelis Kecuali kalau tujuannya hanya mem Apa Untuk memohon berkah kepada majelis itu Maka sunnah Cuman kalau tujuannya untuk membubarkan majelis Maka hukumnya makruh Yang nomor dua setelah selesai salaman Mencium tangan sendiri Kalau misalkan tujuannya itu untuk menghormat Maka sunnah Akan tetapi kalau tanpa tujuan Boleh posih saja Karena itu termasuk kebiasaan yang biasa dilakukan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya